Diduga ditembak oleh oknum polisi seorang pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit dengan peluru bersarang di kedua pahaya. Hingga kini Polrestabes Makassar belum memberikan keterangan terkait kejadian ini dan masih memeriksa sejumlah saksi. Nurul Hamka, pemuda 22 tahun ini mendapat perawatan di rumah sakit Ibnu Sina, Makassar, Sulawesi Selatan karena mengalami luka tembak di kedua pahanya. Korban mengaku ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal yang diduga merupakan oknum anggota polisi. Saat kejadian korban yang akan pulang ke rumah tiba-tiba ditodong senjata api oleh pelaku dan kemudian tembakan diarahkan ke pahanya. Terus mau bonceng pulang, terus ribun situ. Sejakkan tak mau, dengan saya jalan saja. Terus baru di sini mau naik, mau saya gonceng. Jam, jam. Terus setelah itu ada polisi. Mungkin dua. Oh, polisi gonceng dua. Dia pakai seragam atau? Tidak, biasa. Terus setelah itu datang ke polisi. Diisi, masuk di luar. Baru sendiri saja, masuk ke luar lagi. Kayak angkat, langsung ditempat. Dan telah bilang, sepakat tadi itu polisi. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait penembakan ini. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, INews melaporkan.